Baik pemirsa kita ke kabar pertama, Yusuf Sagoro terpidana kasus korupsi APBD Kabupaten Kerinci 2003 akhirnya berhasil ditangkap Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Yusuf diriku setelah 13 tahun melarikan diri ke Malaysia. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan penangkapan terhadap buronan atas nama Yusuf Sagoro terpidana kasus korupsi APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2003 dengan kerugian negara mencapai Rp1.244.000.000. Kasih PenKum Kejaksaan Tinggi Jambi, Leksi Fatarani mengatakan Yusuf Sagoro merupakan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 1999 hingga 2004. Yusuf telah menjadi buronan selama 13 tahun sejak tahun 2008 setelah putusan kasasi Mahkamah Agung keluar. Dikatakan Leksi, selama 13 tahun tersebut Yusuf Sagoro melarikan diri ke Malaysia. Penangkapan bermula ketika tim tangkap buronan mendapatkan informasi bahwa Yusuf Sagoro telah kembali ke Indonesia. Dan pada 9 Juli 2021, dilakukan pengintaian di Desa Simpang 4 Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tim langsung melakukan penangkapan terhadap Yusuf Sagoro. Setelah dilakukan penangkapan, terpidana Yusuf Sagoro dilakukan pemeriksaan kesehatan dan langsung dijebloskan kerutan kelas 2 Sungai Penuh untuk menjalani putusan Mahkamah Agung selama 1 tahun 6 bulan penjara. Kasus bermula pada tahun anggaran 2003. Terpidana Yusuf, selaku anggota DPRD Kabupaten Kerinci, menerima tunjangan kesejahteraan berupa bentuk tunjangan asuransi kesehatan dalam bentuk tunai. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 3, beserta penjelasannya perihal tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kerinci. Akan tetapi pemberian tunjangan kesejahteraan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat 3, beserta penjelasannya dalam No. 16 Tahun 2003. Solehan Syaf, Jambi TV